Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya guys baik-baik saja semoga baik-baik saja dan selalu sehat dan banyak rezeki baik kali ini saya akan memperlihatkan atau apa ya bahasanya unboxing alat-alat mancing saya Oh ya saya ini pemancing pemula ya jadi alat-alat mancing saya itu masih basic masih sangat sederhana dan harganya juga eh enggak begitu mahal kayak gini saya biasanya mancing pakai tas ini semuanya tak masukin ke sini kalau tanaman saya tas ini juga sudah sebetulnya apa ya tas yang bukan khusus mancing tapi ini memang tas yang eh saya gunakan untuk khusus mancing setelah saya rekondisi lah gitu baik kita langsung buka saja apa isi peralatan mancing saya ini ada beberapa juran saya bisa orang-orang dan beberapa peralatan mancing ini pancing dan eh apa ini adalah pemberat di dalam sini semua terus ini adalah juran-juran nya oke guys eh ini permintaan dari subscriber ya yang ingin mengetahui peralatan mancing saya ini sudah kosong Oh ya di dalam sini juga ada untuk gadget saya baik langsung kita bahas satu-satu ya dari yang paling selenai ini adalah tekek 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 ini adalah pancing yang enggak pakai apel enggak pakai eh apa namanya apa ya biasanya ya kalau saya sih beli oloran ya jadi ini pancing langsung senarnya itu langsung dipasang di sini ya ini sifatnya bisa dilipat panjangnya ini saya tuh kemarin beli yang enggak begitu panjang guys yang 200-200-40 cm atau 2,4 m ini fungsinya untuk mancing di pinggiran ataupun biasanya kalau saya pas mancing di pantai ini pengen apa pengen jeguran atau apa ya eh kurun ke pantai ini saya bawa targetnya ya ikan kerapu ikan-ikan pinggiran pensasinya ini lumayan guys terus harganya ini kemarin saya beli ini harganya murah saja cuman 35.000 selanjutnya ini sama ini juga tekek juga cuman ini saya modifikasi guys jadi saya modifikasi saya kasih ini apa kolongan biasanya untuk tempat senar ini ada sedikit real ini fungsinya untuk ngasih pinggiran juga cuman yang apa yang eh biasanya yang kedalamannya agak dalam jadi bisa menyesuaikan senarnya sehingga kita bisa mencari target ikan itu yang 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 pas ini sama ini saya pakai yang 240 cm atau 2,4 m cuman bedanya saya kasih di kolongan saya rangkaian sendiri dan ini senarnya bisa disesuaikan panceng atau pendek sehingga bisa menghasilkan sensasi strike yang yang bervariasi selanjutnya ini dulu ya ini pancing yang ada realnya ini saya menggunakan pancing apa ya pancing antena nah ini realnya ini saya pakai senar kecil sekitar mungkin 10 lb ya 10 lb ini juga murah ya murah harganya ini saya kemarin beli jurnanya ini sekitar 30 ribu kalau nggak salah ya nggak salah ya terus realnya ini juga murah sekitar 35 ribu juga yang murah meriah yang penting bisa merasakan sensasi strike oke selanjutnya peralatan mancing saya yang keempat yaitu sama masih juran antena ya bisa dilipat fleksibel tapi ini saya kasih real yang agak bagus ya ini realnya agak bagus kenapa ini saya kasih realnya agak bagus kadang-kadang saya ke spot pantai itu yang pakai senar apa namanya senar kecil atau yang pancing yang ini itu putus karena ada ikan gede makanya saya langsung ganti ini biasanya ini pakai senar atau pakai eh apa ini senar nilon ini yang 30 lb terus pancingnya juga saya pasang gede oh ya ini murahnya sama yang tadi saya beli sekitar 30 ribu cuman realnya ini agak bagus daripada itu tapi ini masih basic banget ya masih basic banget itu peralatan mancing saya yang ke-4 selanjutnya ini guys nah ini semua pancing ataupun mata pancing maaf terus timah memberat dan sepertinya saya masukkan sini nah ini tutup-tutup tadi yang juran antena ini saya biasa menggunakan tangan lancip seperti ini fungsinya untuk apa untuk saat mendapatkan ikan dan kailnya itu masuk ke dalam kita bisa bisa mengambil kailnya itu dengan mudah selanjutnya disini ada gunting ya gunting ini fungsinya untuk saat kita merangkai mata kail merangkai pancing memotong senar jadi lebih enak nah selanjutnya disini ada beberapa mata kail yang saya siapkan menyesuaikan dengan apa namanya kondisi saat mancingnya ada mata kecil yang nomor lima kecil terus ini juga ada mata kail yang utuhnya tiga ini udah habis matanya udah habis seharusnya saya pulang nah ini mata kail yang sedang ya yang nomor 12 terus ini mata kail gerong atau cekrak bisa saya gunakan untuk mancing apa ya semedar atau barunang atau keeper nah selanjutnya ini ada beberapa ada beberapa pemberat timah menyesuaikan dengan kondisi yang mau saya pancing terus ini ada beberapa senar juga fungsinya untuk memasang senar yang ada di tekek tadi ya terus selanjutnya ini masih ada pancing ini juga habis terus nih belum saya buang maaf terus ini ada apa stopper juga ya ada stopper terus ini ada mata kail yang lebih kecil terus ini ada mata kail yang lebih gede itu saja ini kita saat mancing di laut ataupun dimanapun bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada oh ya ini gadget saya ini kacamata kenapa saya pakai kacamata mata karena saat mancing sudah mulai jam 9-an itu udah panas ini kita butuh pelindung mata pakai kacamata biasa saja ini saya beli murah-murahan aja ini sekitar mungkin 30ribuan terus ini ya nggak kalah penting nih eh apa ini ya penutup kepala ini selalu saya bawa ke di dalam tas nah guys itu peralatan mancing saya yang sangat sederhana karena saya mancing mau mulai nextnya saya sih pengen beli juran-juran yang bagus real-real yang bagus tapi untuk sementara ini saja menurut saya udah cukup ya kecuali nanti saya udah sering mancing di tengah laut bukan terlalu butuhkan peralatan yang yang bagus itu kan baik segitu saja ya guys ya review untuk peralatan mancing saya semoga berguna dan bisa bermanfaat untuk referensi eh eh guys semua untuk mancing ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih